Tangis, haru, dan bahagia terjadi di momen pelepasan siswa siswi SMK Negeri 1 Tegal Sari. Tangisan haru dan bahagia terjadi ketika siswa yang diwisuda diminta dan mencuci kedua kaki kedua orang tuanya. Wisuda SMK Negeri 1 Tegal Sari yang digelar pada hari Rabu di Hotel New Surya Jajak meninggalkan momen yang tidak akan dilupakan oleh para siswa siswi yang sudah akan lulus. Dimana para siswa siswi tersebut dimintai sungkem memohon maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan. Selain itu juga diminta untuk mencuci kaki kedua orang tuanya atas bentuk penyesalan yang mendalam. Momen itu pecah siswa siswi dan kedua orang tuanya saling berpelukan dan menangis haru. Dimana orang tua dan siswa saling maaf-memaafkan. Momen sungkem dan mencuci kaki orang tua ini sudah jarang dilakukan oleh anak-anak milenial. Karena mereka beranggapan bahwa kegiatan seperti ini sudah tak berlaku lagi di era modern. Tujuan sutum ini kemarin tiga tahun yang lalu kan orang tua melepas dan menitipkan anaknya kepada kita semuanya. Tenaga pendidik dan pendidikan di SMK 1 Tegal Sari. Kemudian ini adalah momen yang sakral menurut kami. Karena apa? Saya ingin membalikkan lagi kepada orang tuanya. Kami yang mengutamakan adalah anak-anak milenial. Kami yang mengutamakan adalah anak-anak milenial. Saya ingin membalikkan lagi kembali perajutan tali silaturim. Perajutan kembali emosional anak-anak yang kemarin-kemarin, apa dua tahun ya, kita daring ya. Jadi ini sangat, sangat, apa, istilahnya destruktif ya. Nilai-nilai sosial yang lain-lain dengan orang tua ini sudah. Ya, karena pengaruh media sosial ya, yang lebih kuat. Akhirnya kami ingin mengembalikan utuh kembali keciwanya anak-anak, kelihatannya anak-anak, pada ikat sebagai seorang anak, membeli bakti kepada orang tua. Jadi itu kita utuhkan kembali dengan kecuali anak-anak kepada orang tua, supaya nanti anak-anak bisa menjadi anak-anak yang sukses dengan ritual dari orang tua. Kegiatan sungkem dan mencuci kaki kedua orang tua ini sudah dilakukan oleh SMK Negeri 1 Tegal Sari ketika di momen perpisahan seperti ini, dan ini akan dilakukan terus-menerus. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan emosional orang tua dan para siswa karena di mana pasti di setiap harinya ada perbedaan persepsi di kehidupannya. Dari Eka, JTV